Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kajian keislaman, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seringkali menjadi perbincangan yang mendalam. Salah satu aspek yang sering disorot adalah aturan mengenai siapa yang diperbolehkan atau tidak dalam dinikahi menurut ajaran Islam. Dalam konteks ini, terdapat enam jenis wanita yang dilarang dinikahi menurut pandangan agama Islam. Pembahasan mengenai hal ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan kultural yang luas. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap aturan-aturan ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan berkeluarga dalam Islam. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis syolawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat gelap. Mari kita ucapkan, Allahumma soli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, al-anah-anah ialah figur yang seringkali menjadi opsi terakhir bagi calon suami, seperti yang disebutkan dalam ajaran Islam. Dalam proses pernikahan, kita dibimbing oleh petunjuk agama untuk mencari pasangan hidup yang membawa keberkahan dan kedamaian dalam rumah tangga. Al-anah-anah, dengan kecenderungannya yang berlebihan untuk mengeluh dan mengadu, tidaklah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan bersama. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Hindarilah wanita-wanita yang banyak mengadu dan suka mengeluh, karena perilaku tersebut akan menjadi bencana pada hari kiamat. Pesan ini memberikan peringatan bagi umat Islam untuk menjauhi sifat-sifat al-anah-anah saat mencari pasangan hidup sebagai langkah untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Al-anah-anah adalah sosok yang dalam ajaran Islam tidak dianjurkan sebagai pasangan hidup. Dalam konteks ini, Rasulullah telah menyampaikan, tidaklah wanita yang beriman itu membenci suaminya. Jika dia membenci satu sifatnya, maka ada sifat lain yang membuatnya menyukainya. Hadis Riwayat Muslim Pernyataan ini menekankan pentingnya kesabaran dan toleransi dalam menghadapi perbedaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, menikahi wanita seperti al-anah-anah dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan menekan sifat-sifat yang mengganggu, seperti keluhan berlebihan dan ketidakpuasan. Dalam hubungan suami-istri, saling pengertian dan kesabaran, merupakan kunci untuk menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, memilih untuk tidak menikahi wanita yang memiliki ciri-ciri seperti al-anah-anah adalah tindakan bijaksana untuk menjaga potensi konflik dalam rumah tangga, sesuai dengan konteks pembahasan mengenai kriteria dalam memilih pasangan. Kedua, Al-Man-Na'anah merupakan salah satu tipe wanita yang tidak disarankan untuk dipilih sebagai pasangan hidup menurut ajaran Islam. Al-Man-Na'anah ditandai dengan kecenderungannya untuk mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya yang telah lewat, baik dalam situasi masalah rumah tangga, maupun pada saat kondisi normal. Sikap ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Huroyroh, diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, memberikan gambaran tentang betapa pentingnya menjauhi sifat sombong, dan merendahkan pasangan hidup dengan mengungkit-ungkit jasa yang telah dilakukan. Ketika seorang laki-laki menikahi wanita tipe Al-Man-Na'anah, dia mungkin merasa terhambat dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga, terutama jika pasangan memiliki penghasilan lebih besar atau karir yang lebih sukses. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan dan menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Sebagai bagian dari konteks pernikahan dalam Islam, penting untuk memahami bahwa hubungan suami-istri harus dibangun di atas dasar saling menghargai dan saling mendukung, bukan merasa lebih unggul atau mengungkit-ungkit kebaikan yang telah lewat. Menurut beberapa ulama, seperti Ibnu Qoyim Al-Jawziyah, menjaga kerendahan hati dan menghindari sikap sombong adalah kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika seseorang menemukan tanda-tanda Al-Man-Na'anah pada calon pasangan, menjadi penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap dinamika hubungan yang akan terbentuk. Dengan memilih untuk menjauh dari wanita tipe Al-Man-Na'anah, seorang laki-laki dapat memastikan bahwa pernikahannya dibangun di atas fondasi yang kuat dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Dalam konteks modern, di mana peran gender seringkali tidak terbatas pada tradisi yang kaku, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan memahami peran masing-masing. Menikahi wanita yang cenderung mengungkit-ungkit kebaikan masa lalu atau merasa lebih unggul dari pasangan dapat menghambat perkembangan hubungan yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, menjauhi tipe Al-Man-Na'anah bukanlah tindakan menyalahkan, melainkan langkah bijak dalam membangun hubungan yang saling menghargai dan saling mendukung, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong untuk memilih pasangan yang memperkuat iman dan kebaikan. Ketiga, Al-Han-Na'ah adalah wanita yang tercermin dalam tiga ayat yang kuat dari kitab suci Al-Quran. Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11 menyampaikan, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian dari kamu menggunjing sebahagian yang lain. Adakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pesan ini menyoroti pentingnya menjaga mulut dari perkataan yang bisa melukai orang lain atau mencemarkan nama baik, sesuatu yang sering dilakukan oleh wanita yang cenderung menceritakan dan membanggakan masa lalu atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam konteks pernikahan, perilaku Al-Han-Na'ah bisa merusak keharmonisan hubungan suami-istri. Misalnya, ketika seorang istri secara terus-menerus membanggakan mantan suaminya di hadapan suami barunya, ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketidakpercayaan dari pihak suami. Rasulullah juga telah memberikan peringatan tentang bahaya ghibah atau menggunjing, yang merupakan perilaku yang sering dilakukan oleh wanita dengan sifat Al-Han-Na'ah. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya sebagian dari perkataan ghibah adalah seperti memakan daging saudara kandung yang telah mati. Hadith Sriwayat Muslim Hal ini menegaskan pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat atau bisa mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup yang memiliki sifat-sifat positif dan menjauhi sifat Al-Han-Na'ah menjadi penting dalam Islam. Seorang Muslim dianjurkan untuk memilih pasangan yang tidak hanya memiliki agama yang baik, tetapi juga ahlak yang mulia. Rasulullah dalam hadisnya menekankan bahwa sebaiknya seorang Muslim memilih pasangan yang memiliki agama yang baik. Hadis dari Imam Ahmad, Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, Engkau akan beruntung. Hadis Riwayat Ahmad Dengan demikian, pemahaman akan sifat Al-Han-Na'ah dan menjauhinya akan membantu seseorang untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Keempat, Al-Had-Dakoh atau yang dikenal sebagai perempuan boros dan konsumtif menjadi salah satu tipe yang patut diwaspadai dalam konteks pernikahan menurut ajaran Islam. Seorang suami yang menikahi perempuan dengan sifat ini akan menghadapi tantangan besar karena perilakunya yang cenderung menguras kantong suami. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Sikap boros dan konsumtif merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dalam rumah tangga. Menikahi seorang perempuan yang memiliki sifat Al-Had-Dakoh dapat menimbulkan ketegangan finansial yang serius dalam pernikahan. Ketidakseimbangan dalam pengeluaran dan pemasukan keluarga dapat mengakibatkan masalah ekonomi yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat bijak bahwa saling berbagi tanggung jawab finansial dalam pernikahan adalah suatu keharusan. Dengan demikian, memilih pasangan yang bijaksana dalam pengelolaan keuangan akan membantu mencegah terjadinya konflik yang berhubungan dengan masalah uang di masa depan. Selain dampak finansial, menikahi seorang Al-Had-Dakoh juga dapat mengganggu stabilitas emosional dalam rumah tangga. Perilaku boros dan konsumtif seringkali menjadi sumber stres dan kecemasan bagi pasangan, terutama jika tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya hidup sederhana dan berhemat. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 Allah berfirman, Dan berikanlah haknya kepada yang berharap, maupun kepada yang bersengsara itu pada hari ia meminta, tanpa membeda-bedakan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya adil dalam hal pengelolaan harta benda, termasuk dalam konteks pernikahan, demi menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam keluarga. Kelima, Al-Barrokoh merupakan salah satu tipe wanita yang tidak disarankan untuk dinikahi menurut ajaran Islam. Al-Barrokoh ditandai dengan sifat berlebihan dalam berhias dan kurangnya kontrol diri terutama dalam hal makan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurayroh, Rasulullah Muhammad bersabda, Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang, ada kaum yang suka berhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiaannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan. Hadis riwayat Buhori 2651 dan Muslim 6638 Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, namun berlebihan dalam hal berhias dan kurangnya kontrol diri saat makan, justru tidak dianjurkan. Dalam sebuah kisah, Umar bin Khattop bertemu dengan seseorang yang memiliki perut besar. Umar bin Khattop bertanya mengapa perutnya besar seperti itu, dan orang tersebut menjawab bahwa itu adalah karunia dari Allah. Umar bin Khattop kemudian menegaskan, bahwa perut yang besar tersebut bukanlah berkah, tetapi merupakan azab dari Allah. Al-Barrokoh memiliki dampak negatif terhadap kehidupan pernikahan. Sikap berlebihan dalam berhias dapat menimbulkan sikap sombong dan kurangnya rendah hati, yang dapat mengganggu hubungan dengan pasangan. Selain itu, marah-marah saat makan, menunjukkan ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi dan kurangnya kesabaran, hal-hal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Menikahi wanita dengan sifat Al-Barrokoh dapat menimbulkan ketegangan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi seorang Muslim yang hendak menikah untuk memilih pasangan yang tidak memiliki sifat Al-Barrokoh. Sebaliknya, mencari pasangan yang memiliki sikap rendah hati, sabar, dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi, akan lebih mendukung terciptanya hubungan yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Keenam, Ashad Dakoh merujuk pada wanita yang cenderung memiliki mulut yang lebar dan suka mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Huroyroh yang tercatat dalam Syuhih Bukhori dan Syuhih Muslim, Rasulullah bersabda, Allah membenci orang yang banyak cakap dan banyak bicara. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebijaksanaan dalam berbicara, serta menghindari perilaku yang dapat menyakiti hati pasangan. Kaitan konteks antara karakter Ashad Dakoh dengan pembahasan ini sangatlah nyata. Wanita yang memiliki sifat banyak bicara dan suka nyinyir, cenderung dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Ketika suami dihadapkan dengan pasangan yang terlalu banyak bicara dan cenderung mengeluarkan komentar yang merendahkan, hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebagai calon suami, penting untuk memperhatikan karakteristik ini dalam memilih pasangan hidup. Menghindari Ashad Dakoh sebagai pasangan hidup, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, dan saling menghormati. Memilih pasangan hidup bukan hanya tentang kecantikan atau status sosial semata, tetapi juga tentang kecocokan karakter dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan menghindari wanita yang memiliki sifat Ashad Dakoh, seorang laki-laki dapat menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wa'allahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!